Hai semuanya yang arah gengak dari Nganjuk Madiun enggak itu ke bandara Doho Kediri lebih lancar guys ini poyek perbaikan guys ini sepanjang jalan Kediri Nganjuk ini diperbaiki jalannya guys lihat bagus bandara kelas kira-kira ya lima kilo-an ada di bandara sama datang itu guys di proyek pembangunan stadion Kabupaten Kediri guys ini akan setingkat dengan stadion-stadion di Eropa guys ini guys area proyeknya guys tuh bandaranya itu bandaranya nah deket sekali guys kira-kira dua kiloan lah dari sini ini akan jadi bangunan yang terpegah proyek dari habana terdiri proyek besar airpot nya pada internasional Doho sama ini guys proyek stadion ini sekelas dengan nanti seperti di Cis itu di Jakarta atau di Eropa guys deket dengan Nganjuk itu jalan pertama Nganjuk nanti juga dibuatkan jalan menuju ke stadion bandara guys keren sekali guys keren sekali kalau bandara akan segera di selesaikan cepat 2024 harus selesai bandaranya stadionnya nih juga cepat juga bandaranya sudah ada tower keren tower keren yang hal-hal beratnya sudah siapkan panjang-panjangnya ini guys ini jalan-jalan kesana itu ke Nganjuk dari Nganjuk dari Mentiun ini jalurnya ke sini guys masuknya dari jalur barat jalan-jalan menuju ke stadionnya masuk ini ke bandara guys tarut barat yang dari Nganjuk dari Nganjuk ini guys ini sudah dipakar-pakar gini wah ini area bandara sebesar ini guys bandara internasional Doho ini guys nah ini guys yang tadi dari Arap barat ini ternyata ini ternyata sebelah kiri ini adalah stadion guys ini guys stadion di bagian belakangnya di sini guys ini stadionnya guys di sini guys area stadionnya guys di sini bandara 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 Doho bandara 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 kita dari arah barat guys dari banget guys proyeknya guys kita stay di sini dulu guys lihat proyeknya ini guys ya kan guys wah keren banget guys ada 80 persen 90 persen guys ini salam pagi guys ini saliputan baru gas hari Sabtu ini guys di bulan Agustus ini kita lihat kondisi terkini di Bandara Internasional Doho Airpods kita lihat guys ya keren guys angin angin sangat kencang guys ya di sini guys ya emang ketip Nganju itu kan kota angin guys ini towernya guys towernya sudah terpasang bagus astetik ya kan terus sana guys itu terminalnya guys sudah terpasang juga jalur penumpang ya kan lorong jalur penumpangnya lorong jalur penumpangnya kan guys itu guys Nah itu udah terpasang lorong jalur penumpangnya jalur penumpangnya disitu terminal utama disitu guys dengan pemandangan biglonya ini ya kan biglonya Gunung Wilis keren gas ini kan di tayangan saya yang kemarin yang kemarin juga ada videonya juga yang setayangan di sore hari dengan V yang bagus sekali gas ini guys di sana guys di proyek besar ya sendiri guys stadionya di sana guys deket sekali gas hanya berapa meter aja ada di sini guys Assalamualaikum guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini di hari Sabtu yang cerah di bulan Agustus kita liput kembali kita liput kembali eh kondisi proyek Bandara Internasional Doho Kediri guys lihat guys ya kita perbesar gas ya nih istimewa guys nih sudah terpasang semuanya lorong untuk dari terminal dari terminal menuju besar sudah terpasang kira-kira ya 80% 90% sedikit-sedikit akan dibenahin kita lihat juga towernya guys tower traffic maskapainya nanti ini keren 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 nah itu ada pengendara motor ini jalurnya guys itu jalur jalur penerbangannya guys ini guys jadi pusatnya di sana dipusatkan di sana guys sana menuju ke sana guys terus yang ke arah mau ke Jakarta atau ke Bali atau bagaimana ada jurusannya guys di sini guys semua maskapain internasional berbadan lebar juga bisa guys untuk umroh ke Mekah juga bisa guys ini guys udah selesai semuanya guys keren banget ke sini guys ya kan dan bandara ini bandara ini juga deket dengan stadion yang masalah liput tadi guys ya kan nah disana itu arah ke dari Nganjuk dari ke barat Telungagung Telungagung itu ke sana guys dari Telungagung Terunggalek Melitat dari sana tapi nanti masuk dari sana guys masuknya dari sana pintunya ada dua pintu barat mungkin sama pintu dengan timur guys sana jalur juga diperbaikin juga jalur tolnya dari arah Nganjuk sana Ponorogo Mediun jadi nggak usah jauh-jauh ke Surabaya ke Juanda lebih ke sini guys ya kan teman-teman dari Mediun Ponorogo Pacitan Nganjuk atau dari Tenggale Belungagung ini nggak perlu jauh-jauh ke area ini guys ya area Bandara Internasional Doho Kediri ini guys keren ini guys ini pokoknya tahun depan sebelum Idul Fitri atau itu sudah kelar guys bisa digunakan operasional guys sama stadionya yang di sana tadi juga keren guys yang saya liput tadi guys ini keren sekali ini guys pemandangannya Gunung Wilis di video sebelumnya kan juga ada guys ya itu di ini keren guys nih udah selesai guys udah selesai guys semuanya ini guys keren 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 selamat menikmati